Welcome back with Mr. Oloan Simbolo Kesempatan ini kita bahas matematika kembali ya Ini contoh soal nomor 1 Dewi punya beras 4 3 per 5 kg Semula ya Lalu Dewi menerima beras lagi 8 karung Masing-masing karung beratnya 1,2 kg Lalu setelah dipilah-pilah terdapat 1,1 per 8 kg yang tidak layak Artinya tidak bisa dipakai Sesudah dipilah beras akan dibagikan kepada 8 orang teman Dewi Maka berapa kg masing-masing orang mendapatkan beras Jawabannya A A, 5, 211 per 320 D, 6, 300 per 320 C, 7, 211 per 320 D, 8, 300 per 320 Mari kita ubah dulu kalimat matematika Soal ini panjang tapi bisa dibuat ke kalimat matematika Langsung di awal kita buka kurung dulu Semula berasnya 4 3 per 5 kg Oke Lalu kalau mendapat berarti tambah 8 karung dikali per karung 1,2 kg Tapi setelah dipilah-pilah berarti dikurangin 1 1 per 8 kg Untuk kurung Inilah jumlah beras yang layak nanti untuk dibagi Dibagi kepada 8 orang Dibagi 8 Sama dengan Begitu dia Dengan ini sudah mudah menjadi operasi hitung campuran Bilangan pecahan dan bilangan bulat Mari kita lihat Ke atas ya ini bisa dihapus Mari kita teruskan ke kalimat matematika ini Yuk mari kita bahas selanjutnya Oke mari kita lanjut ya Berarti 4 3 per 5 Dulu per karungnya nanti ya Ditambah 8 kali 1,2 itu duluan 9,6 ya 9,6 9,8 kali 2 16 1 di tangan 8 kali 1 tambah 1 9,6 Dikurang 1 1 per 8 Tutup kurung Dibagi Dibagi nanti 8 orang Begitu Oke kita selesaikan dulu dalam kurung terus Kita ubah ke campuran semua 4 3 per 5 4 3 per 5 ditambah 9 6 per 10 Dikurang 1 1 per 8 10 ya Dibagi 8 Oke lanjut Ini berarti sudah tinggal Berurutan biasa Kita ubah ke Perhitungan Bulangan bulatnya dia Kita kelompokin 4 tambah 9 Kurang 1 Ditambah Pecahannya kita kelompokin 3 per 5 Ditambah ini 6 per 10 Bisa ya Dibagi 2 Dibagi 2 6 per 10 itu berarti 3 6 bagi 2 3 10 bagi 2 5 3 per 5 juga Dikurang 1 per 8 Tutup kurung 1 per 8 Nanti bagi 8 Oke ini dulu 4 tambah 9 13 Kurang 1 12 Dalam kurung juga ya Ditambah Kita selesaikan dulu ini Ke per 40 dong 5 dan 8 Ayo Kalau 40 Ini kali 8 Ini kali 8 Sama ini juga ya Oke Berarti 3 kali 8 24 Per 40 Ditambah Ditambah Sama 24 Per 40 Dikurang Kalau ini kali 5 ya Kali 5 Ya dong Untuk per 40 Berarti 5 Per 40 Tutup Kurung Nanti bagi 8 Oke ini lagi 12 Tambah Kita satukan 24 Tambah 24 Dikurang 5 Per 40 Tutup Kurung Bagi 8 Oke 12 Tambah 24 Tambah 24 48 48 Kurang 5 43 Per 40 Tutup Kurung Bagi 8 Oke ini kita tinggal 12 43 Per 40 Bagi 8 Kan tinggal gitu 12 Langsung Dijumlahkan Sama dengan Ingat Ini kita Harus Inversi Satukan dulu Ke bilangan Pecahan Pecahan Biasa 40 Kali 40 Kali 12 480 480 Tambah 43 Untuk Mengubah Pecahan Biasa 3 12 1 5 Berarti 523 Per 40 Oke dong 523 3 Kan 12 1 523 Nah ini Diubah Ke pecahan Biasa Menjadi 523 Per 40 Oke Ini kita Udah bisa Hapus Udah tau Caranya ya Oke Lanjut Di Langsung Inversi Kali Ini 8 Per 1 Menjadi Dibagi Dikali 1 Per 8 Kan Di Inversi 8 Per 1 Menjadi 1 Per 8 Tapi Menjadi Kali Oke Lanjut Mari kita Lihat Berarti Mana Bisa Dibagi Berarti Ini Sama 523 Kali 1 Berarti 523 Per 40 Kali 8 320 120 Aga Mulai Terbayang Berarti Hasilnya Berapa Ini Sama Dengan Sama Dengan Sama Dengan 523 Dibagi 320 Apakah Bisa 5 Ayo Kemarin Kita Lihat 320 Kalau Kali 5 5 523 Hanya Bisa Berapa Ini 6 Ayo Berapa 523 Dikali 1 per 8 523 Dibagi 320 Bisanya 2 Lihat Semuanya Sekilo Kenapa Jawabannya Ada 8 Seharusnya Dapat 1 Kilo Dapatnya 1 500 500 Sobat ya Ini 523 Dibagi 320 Yuk Ini kan Bisa 1 Kalau 2 Udah 600 320 Sisa 302 203 Kenapa Tidak ada Jawabannya Kok Menjadi Jawabannya 1 1 Sisa 203 Per 320 Per Orang Dapatnya Harusnya Itu Oke Dari soal ini Kunci Jawabannya Ini Dari buku Kita ambil Ada soal dari buku Tidak ada Tidak ada Tepat Harusnya Setiap orang Mendapatkan 1 Kilo 203 Per 320 Karena hasilnya 523 Per 320 Ini 523 Dibagi 320 Dapat 1 1 Kali 320 320 Sisanya 203 Itulah Menjadi 1 Kilo 203 Per 320 Ini Jawabannya Jadi Setiap Orang Yang 8 Orang Dapat 1 Kilo 203 Per 320 Tidak ada Jawaban yang Tepat Tapi yang Benar Oke Itu Nomor Satu Oke Kita Akan Lanjut Ke Nomor 2 Oke Itu Untuk Soal Nomor Satu Kita Akan Lihat Pada Video Berikutnya Nomor 2 Terima Kasih